Shalom semuanya Oke Ini ibadah terakhir Tadi saya melayani dua ibadah Karena pagi sampai siang Istri saya yang berkotbah Saya baru saja pulang dari Surabaya Langsung kemudian Kesini untuk menyempatkan Bisa ngisi ibadah Empat dan lima ini Selama lima hari kemarin Surabaya Belajar lagi Annual untuk dibekali Supaya bisa belajar lebih banyak Untuk kami bisa kembangkan Apa yang ada disini Dan tau gak bahwa Tidak ada kata cukup di dalam mengenal Dan dipakai Tuhan Kerja Tuhan juga sama harus terus berkembang Kekristianan kita juga Jangan merasa puas ya Jadi orang Kristen Karena Tuhan bisa terus bawa kita lebih Amin Ibadah terakhir saya sampaikan Jujurnya boleh ditayangkan Prinsip melayani Melayani itu Sudah menjadi bagian di dalam kekristenan Melayani itu sudah sangat familiar Atau tidak asing di telinga kita Tapi Hati-hati Kita perlu memastikan Apakah pelayanan yang Kita kerjakan itu Sesuai dengan Apa yang Tuhan pikirkan Atau Sesuai dengan apa yang kita mau saja Kita perlu belajar ini Prinsipnya Tuhan pengen Aku melayani Kayak apa ya Tuhan mau Saya punya sikap Seperti apa ya Di dalam melayani dia Saya Berangkat dari sini Saya coba Putar kalimatnya Kita melayani Kan melayani Tuhan ya Betul ya Berarti kalau kita melayani Tuhan kita Yang adalah Tuhan Berarti kita perlu tahu Isi hati Tuhan kita Betul gak Contoh Seandainya saya ini pelayan restoran nih Saya melayani customer Atau konsumen yang datang Betul gak Yang saya utamakan itu Hati saya Keinginan saya Atau keinginan customer Pasti keinginan customer dong Saya akan tanya Makan Makan disini berapa orang Betul gak Misalnya kalau mejanya kurang besar Saya akan gabungkan Atau saya cari meja lebih gede Menunya apa Saya kasih Saya akan ceritakan Besteller kami disini Ini Tapi yang direkomendasikan ini Tapi Anda boleh pilih Dia kira apa Anda mau tanya apa Saya bisa bantu apa Tujuan akhirnya adalah Yang dilayani Betul gak Sama Ketika saya melayani Tuhan Tujuan akhirnya adalah Tuhan yang saya layani Jadi saya perlu tahu Tuhan ku pengen aku Kayak gimana Makanya pelayanan bukan tentang saya Pelayanan bukan tentang kita Pelayanan tentang Tuhan yang kita layani Dan kedua Dan tentang Siapa yang Tuhan cintai Kalau Tuhan cinta Sama manusia Ujung dari setiap pelayanan kita Cuma satu Kembali kepada manusia Semua acara yang gereja buat Itu bukan supaya gerejanya terlihat bagus Tapi supaya jemaat itu pulang Dapat berkatnya Buat apa acaranya bagus Buat apa gereja kelihatannya ekselen Tapi orang itu pulang gak berubah Buat apa kita melakukan segala suatunya Tapi itu gak berkenan di hadapan Tuhan Nah makanya kita perlu belajar Prinsipnya dari siapa Ya dari Yesus sendiri Kita buka sama-sama Markus 6 Ayat 30 Markus 6 Ayat 30 Markus pasal yang ke 6 Ayat 30 Oke saya bacakan ya Kemudian Rasul-rasul itu kembali Berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya Semua yang mereka kerjakan dan ajarikan Lalu Ia berkata Yesus ini Kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita Sendirian Dan beristirahatlah Seketika Jadi Yesus ngomong sama murid-muridnya nih Ayo kita cari tempat yang sepi Supaya kita bisa Sendiri Dan supaya bisa istirahat Dijelaskan Sebab memang Begitu banyaknya Orang yang datang Dan yang pergi Sehingga makan pun Mereka gak sempat Sangking sibuknya Pelayanannya Maka Berangkatlah mereka Untuk mengasingkan diri Dengan perahu Ketempat yang sunyi 33 Tetapi Pada waktu mereka bertolak Banyak orang melihat mereka Dan mengetahui tujuan mereka Dengan mengambil jalan darat Segeralah datang orang Dari semua kota Ketempat itu Sehingga mendahului mereka 34 Ketika Yesus mendarat Ia melihat Sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Karena mereka seperti domba Yang gak mempunyai gembala Lalu mulailah Ia Mengajarkan banyak hal Kepada mereka Apa yang Apa yang Tuhan Mau ajarkan Di dalam prinsip-prinsip Melayani ini Yang pertama Belas kasihan Itu selalu akan Mengalahkan perasaan Dan rasa lelah kita Ayat 34 Coba saya ulangi Dikatakan disana Ini Tuhan Ketika Yesus mendarat Tuhan Yesus melihat Sejumlah besar orang banyak Guys Bawai kalimat berikutnya Apa Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Mereka ini siapa Orang yang gak disangka-sangka Datang tadi itu Ini adalah ciri pertama Ini adalah ciri pertama Prinsip dalam Yesus melayani Apa itu Belas kasihan itu Selalu mengalahkan Perasaannya Yesus sendiri bahkan Yesus itu manusia juga Di kala itu Dia punya feeling Dia punya rasa capek Dia bisa lapar Makanya ngajak Murid-muridnya Ayo istirahat yuk Karena kita belum sempat makan Oke Tapi ketika Hal Yang dirasakan Seperti ini Kemudian Berjumpa Dengan belas kasihan Saya selalu melihat Satu ini Hati Tuhan Selalu iba Ketika melihat Jiwa-jiwa Itu selalu Itu gak berubah Dunia sudah menganggap Itu klise Dunia sudah modern Dunia menganggap Bahwa itu Tidak lagi relevan Alkitab Dikatakan Satu iota Pun Tidak akan berubah Sekali Tuhan Cinta sama jiwa-jiwa Selama-lamanya Injil Tetap sama Isinya cuman Tuhan cari domba yang satu Kalau ada yang hilang Gereja Tuhan Di dalam melayani Belajar dari sini dulu Prinsipnya satu Compassion Atau Belas kasihan Buat apa Kita punya gereja Yang bagus Tapi gak ada Compassion Gak ada perhatian Untuk mereka Yang belum kenal Tuhan Yesus ini capek Yesus ini belum makan Tapi begitu ketemu Melihat kayak gitu Kayak Aduh kok kak Ishak ya Sudah dilayani Hari itu Murid-murid Yesus melihat Bahwa Bagaimana Tuhan Yang mengasihi Dan memperlakukan orang-orang Dan hal inilah Yang membuat Akhirnya murid-murid Yesus juga Sedemikian Giatnya Melakukan pekerjaan Tuhan Setelah Yesus naik ke surga Bahkan Yesus gak ada di tengah-tengahnya lagi Gak ada yang nyuruh Gak ada yang kasih tau Tuhan gak minta ini itu Yesus udah naik ke surga nih Tapi murid-muridnya Bisa sedemikian Giat Mengerjakan Mengerjakan Amanat agung itu Karena mereka tau bahwa Tuhannya kayak gitu Aku harusnya kayak gitu Tau gak Bapak Ibu Salah satu alasan Mengapa saya memutuskan Untuk bertemu di GMS 20 tahun yang lalu Iya iya Ini tahun 2024 ya Saya itu masuk di GMS Juli 2004 Pertama-tama saya melihat GMS Seperti gereja pada umumnya Begitu saya masuk ibadah Saya merasa ada yang berbeda Begitu saya masuk CG Saya merasa ada yang berbeda Saya coba selidiki apa yang berbeda Ternyata gereja ini Geraknya dengan compassion Atau belas kasihan Saya kasih contoh ya Suatu ketika Saya sebagai VIP Jiwa baru Gak lama join di CG Suatu ketika saya ini Lagi Moodnya lagi jelek Gak pengen dateng ke CG Gitu ya Saya belum komitmen waktu itu Ada satu temen CG Yang kontak saya Baru dua kali ketemu Mungkin kurang lebih Belum begitu dekat Dia telepon Eh Dia telepon Betul Dia tanya Kok Hari ini CG Karena anak ini lebih muda dari saya Oh Langsung saya jawab Kayaknya gak bisa Alasannya saya simple Karena teman yang ngajak saya CG hari Itu lagi keluar kota Jadi kalau saya ke CG sendirian Tanpa teman yang ngajak saya Saya canggung Wajar ya Alasan saya ya Tapi tau gak Anak ini tau Saya ini butuh Komunitas Saya ini butuh Tuhan Ini anak jauh lebih muda Gak harusnya Kedewasanya Tidak seperti itu Anak SMP 1 Telepon saya Yang udah jauh lebih dewasa Oke Kemudian Dia bilang Kenapa Saya bilang Oh iya Temanku gak dateng Soalnya dia lagi keluar kota Nanti aja ya Kapan deh Oh jangan lagu Mungkin saya cari alasan lain Saya ini baru di Surabaya Saya itu gak tau jalan Saya juga gak tau rumahmu dimana CG nya kan hari ini katanya di rumahmu Kemudian Dia bilang Dari itu belum ada Apa Sherlock Drop point Lah apa Gitu-gitu Belum ada Jadi Dulu saya keluar Surabaya Tau gak Ini konvensional Jangan ditiru ya Temen saya naik pada motor Yang nyetir Saya buka peta di belakang Belok-belok Belok-belok Kayak gitu Kadang beloknya bisa salah Kenapa Ya manual Gitu kan Jadi Itu dianggap orang Surabaya Aneh ya Memang dimana-mana Aneh ya Melihat orang kayak gitu Naik sepeda motor Yang belakang bawa peta Peta itu loh Peta yang dilipat-lipat Saya buka ini Jadi Temen saya Tanya An kemana Kayaknya kanan Salah jalan Saya gak tau jalan Jadi saya Punya alasan yang kuat Untuk itu Ini anak Bilang Aduh kau sayang ya kuya Padahal hari ini Ceginya di rumahku Aku pengen kenalin kuku juga Sama orang tuaku Sama temen-temen cegi yang lain Next time lah Saya bilang gitu Saya gak lagi minat Untuk ke cegi waktu itu Tau gak Bukan karena memaksa Saya tau dia tuh Mengasihi saya Dia pengen saya ngalami Tuhan Dia tuh Pakai hikmat loh Dia sebut Salah satu Malah paling besar Waktu itu di Surabaya Kuku udah kemana aja Udah ke mal ini 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 atau belum Oh sudah aku ke mal ini Ini Gue tau gak Rumahku tuh Depannya mal itu Nah kalau saya tau Jalan ke mal itu Harusnya saya tau jalan ke Rumahnya anak ini Betul gak Cenglinya Bapak Ibu Saya langsung Masuk jebakan Anak ini Tapi saya Ngerasa gak jebak Anak ini tulus Anak ini tulus Dia cuma pengen satu Dia pengen melihat Saya yang udah gede ini Dibanding dia Bisa ngalami Tuhan Yang dia alami Di cegi Anak kecil loh Tau belas Kasian Mengasihannya Yang udah gede ini Saya tuh Pada salah Masuk cegi Gue masuk cegi Tau anak SMP Saya gede sendiri Jadi kalau dateng itu Saya kayak ngomong anak Kok kok Aku lakukan ini Jiwa barunya loh Mainan itu ya Main pakai nama Buah-buahan Salah tempat Kayaknya gitu Tapi tiba-tiba Saya melihat Bagaimana mereka Memperhatikan saya Mereka mengasih saya Saya bilang Usianya mungkin Bisa salah Tapi mereka Jauh lebih dewasa Dari aku Yang terjadi kedua Ketika Akhirnya Singkat cerita Saya dateng ke rumahnya Cegi Pada waktu makan Ramah tamah itu loh Bapak Ibu Masih ada di Ceginya Makan-makan Masih ya Itu gak boleh hilang Harus ada itu ya Kalau gak ada Tanya sama Cegi Alinya Pak kita gak makan Apa gitu Ya Maktu makan Saya kan sungkan Saya ini orang baru Saya duduk di lantai Yang lain Ngumpul-ngumpul Di sofa Mereka ketawa-ketawa Mereka bercanda Mereka panggil saya Kok duduk sini loh Gabung sama kita Gak usah Saya sini aja Gak usah Gak usah Saya tuh gak mau Saya susah dulu Masuk ke lingkungan yang baru Tau gak Tiba-tiba yang duduk Di sofa Sepuluh orang Turun duduk di lantai Semua Kalau Koko gak mau Kita yang turun Kita temani Koko ya Saya tanya Kenapa kalian gak gitu Sejak Koko Pertama kali kesini Itu artinya Koko Keluarga Kemudian kita Tempat ini Rumah Saya tuh Gengsi Bapak Ibu Mau terharu Sama anak-anak kecil kan Tidak bisa dipungkir Hati mereka itu Dilatih Seperti hatinya Yesus Gak bisa Biarkan orang Satu berdosa ini Untuk gak melihat Dan mengalami Kasih Tuhan Mereka berjuang Supaya saya Mengalami kasih Tuhan Paham ya Jadi sekarang Anda tahu Background story saya Pendeta yang berkobah Hidupan Anda Dulu dimenangkan Oleh anak-anak kecil Igle kids Nala kecil Bisa jangkau Orang-orang besar Paham ya Dari mana Belas kasihnya Itu yang Yesus ajarkan Kemudian gak berhenti disitu Ketika saya melihat Memimpinnya anak ini tadi Juga melakukan Hal yang sama Ke orang lain Satu siswa baru Pindah ke Surabaya Gak punya orang tua Dia tinggal sama Kakek neneknya Uang pun gak ada Seragam untuk Apa Masa orientasi sekolah Itu gak punya Pemimpin cegi itu Tahu gak apa yang dilakukan Tiba-tiba Random Tanya Kamu besok Mulai mos ya Iya ko Semua kepuluhannya Sudah ada Aman ko Cuman belum dapat Seragam Saya lagi cari Loh kenapa Tokonya tutup Enggak sih ko Dipaksa untuk ngomong Dia gak ada duit Beli seragam Tahu gak apa yang dilakukan CKL ini Dia kontak Semua anak-anak CK Tanya Siapa yang punya Celana putih panjang Dan kemeja putih panjang Kan panjang Boleh gak saya pinjam Untuk satu siswa baru Yang Pindah ke Surabaya Belum join CK Bahkan Dicari Akhirnya ketemu Bajunya di Surabaya Utara Celananya di Surabaya Pusat Itu memang Kalau diminta Bahaya Harga Itu memang Kayak gitu ya Sekalian ya Harusnya enak Kalau satu tempat ya Itu beda rumah Terus dia malam-malam Banguni mamanya Mama Ini CK lagi Tolong masakin Mama Mama marah Kamu udah makan Minta makan lagi Gitu mamanya Bukan buat aku Terus buat siapa Ada anak ini Lo belum makan Boleh gak mama Bantu masakin Aku tak siap-siap Mau tak bawa Kasih dia makan Kasih anak Oh mama Dari kayak gitu Langsung mamanya masak Kalau buat anaknya Enggak usah Anaknya Kebanyakan makan Soalnya Masakin kan Dia bawa itu Makanan Dia ambil seragamnya Sekitar dua jam Baru nyampe ke Anak tadi itu Malam memang Dia kasih Ini seragamnya ya Loh Koko kok kesini Ya kan kamu belum Capa seragam Pake dulu Sampai kamu selesai Nanti gampang Terus ini makanan Buat kamu Belum makan Koko kok tau Tau lah Kamu cari seragam aja Susah pasti gak kepikiran Makan Makan ya Tau gak Anak itu bilang gini Aku aku gak kenal Koko loh Aku gak punya papa mama Kok Koko kok kayak gitu Satu belajar Dari kerja Pemimpinnya Kayak gitu Saya baca Ayat ini Gak heran Karena Yesusnya Kita kayak gitu Ngetik maksud saya Dari situ tau kah Setiap tindakan-tindakan itu Menginspirasi saya Untuk juga akhirnya Memperjuangkan orang lain Jangan usah cerita Sebagai CGL Waktu itu Saya juga akhirnya Memperjuangkan banyak orang Di dalam pelayanan saya Simpel Karena Yesusku kayak gitu Dan pemimpin-pemimpinku kayak gitu Makanya saya kayak gitu Amin Saya ceritakan orang lain aja Yang berdasar sama saya Saya sedikit aja Dari tantang saya ya Jadi Belas kasihan itu Membuat kita semangat Kita kuat Dan kita bisa memperjuangkan Hal-hal yang sulit sekalipun Kita akan berani perjuangkan Karena kekuatan belas kasihan itu Sangat besar Compassion itu Sangat powerful Amin Gereja kalau gak ada itu Semua akan berakhir pada tugas Keliatannya jobdesnya sama Kotbah Menjangkau Nyediain makanan Tapi kalau itu berakhir Di tugas Di dalam hati kita Kita akan merasa Aduh kok aku terus sih Kenapa aku terus Kenapa aku lagi Ingeti maksud saya Saya ketika bergerak Dengan belas kasihan Saya tidak pernah Bahkan diminta Saya bilang Apa yang bisa saya lakukan Aku bisa bantu apa Saya belum punya pelayanan apapun Tapi saya menawarkan diri saya Bukan karena saya Nganggu Bapak Ibu Saya cerita di ibadah sebelumnya Saya keluar Kos saya itu Jam 6 pagi Saya kuliah Jam 7 pagi Saya ambil kuliah paling pagi Saya selesai itu Jam 9 malam Jam 11.30 11.30 Saya baru-baru Kos saya Ngapain saya Sepanjang hari itu Saya mau produktif Saya kuliah Saya les Saya ngelesi Saya mempelayanan 7 hari seminggu Saya mau hidup saya berguna Kenapa saya lakukan Karena saya juga Mengalami hal yang sama Saya dapat belas kasihan Saya harus kasih belas kasihan Ke orang lain Prinsip pelayanan pertama Belas kasihan Selalu mengalahkan perasaan Dan rasa lelah kita Amin Yang kedua Prinsipnya apa Melayani Berjalannya itu Selalu ekstra mile Yesus kan juga ajarkan Saya lupa tulis ayatnya Tapi Yesus ajarkan Kalau ada orang itu Minta bajumu Kasih juga jubahmu Betul gak Kalau kau minta Berjalan 1 mil Berjalanlah 2 mil Itu juga yang Daud lakukan Diminta 100 kulit Katan dia kasih 200 Pemimpin saya Semenjak saya Kenal Tuhan 20 tahun yang lalu itu Bilang sama saya An Kalau kamu diminta Perjalan 1 kilo Kasih lebih ya Karena kamu tidak pernah Hanya melakukan sesuai Dengan permintaan Tapi kamu lakukan yang terbaik Sebab Tuhan Layak dapat Yang terbaik Baca ayatnya Kembali ke Markus ya 6 Ayat 31 dan 32 Kembali ke 31 dan 32 Tuhan bilang apa Marilah kita ke tempat yang sunyi Dan beristirahat 32 Mereka berangkat Dan mengasingkan diri Ke perahu Eh dengan perahu Ke tempat yang sunyi Gitu kan Kemudian coba Kita lanjut Ayat 35 Pada waktu hari Mulai malam Datanglah murid-muridnya Kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Hari sudah mulai malam Suruh mereka pergi Supaya mereka Beli makan Di desa-desa Dan apa Kampung Sekitar sini Tetapi jawabnya Kamu harus Beri mereka makan Kata mereka Kepadanya Jadi Haruskah kalian Beli roti Seharga 200 dinar Untuk memberi mereka makan 38 Tetapi ia berkata Pada mereka Berapa banyak roti Yang ada padamu Cobalah periksa Sudah periksa Mereka berkata Lima roti Dan dua ikan Sampai sini dulu Bapak Ibu Ayat 31 32 itu Kita belajar sesuatu ya Tuhan itu Tidak pernah Tidak mau Apa ya Tuhan bukan Bukan pribadi Yang gak mau tahu Keadaan kita Kalau Anda capek Kalau kita capek Tuhan tuh ya Pengennya istirahat Istirahat ya Makanya kan bilang Ayo kita cari tempat Yang sunyi Kita istirahat Yuk Tuh ya Tuhan tuh kayak gitu Jadi jangan salah paham Sama Tuhan Tuhan tuh Pribadi yang Memperhatikan kita Melihat keadaan kita Kalau kita memang Butuh istirahat Istirahat Kalau kita memang butuh apa Kita akan diminta ke situ Saya punya prinsip satu ini Tuhan selalu peduli Dimana hati kita berada Hati kita lagi ada sesuatu Disitu Tuhan Juga memikirkan Jangan merasa sendirian Tuhan gak hanya peduli Tentang pelayanan Tuhan gak hanya peduli Tentang urusan gereja Tuhan peduli Untuk apa yang sedang Kau pikirkan Tuhan peduli Untuk apa yang sedang Ada di hatimu Tapi Ada tapi Jika Ada saat-saat Dimana ada sebuah Kondisi yang gak bisa Dihindari Kayak ini Contohnya Ayatnya Tuhan pengen Ngajak istirahat Tetapi gak disangka-sangka Ada orang yang butuh Dilayani Ganti maksud saya Ini kondisi Gak bisa dihindari Seandainya memang Gak bisa dihindari Tuhan sedang Ajarkan kita Untuk Boleh gak Kita letakkan Keinginan kita dulu Ayo berjalan Dua mil Boleh gak Kita letakkan Capek Mungkin kita punya alasan Kan capek Keliatannya kok Tuhan Gak peduli sama kita Tuhan gak peduli sama murid-muridnya Udah capek Diminta istirahat Tapi tetap aja pelayanan Di posisi ini Jangan sampai hati kita salah Kayak Tuhan sedang latih kita Untuk Untuk Sebenarnya kita tuh bisa berbuah Di masa-masa yang kepepet Kayak ini Di masa-masa yang capek Sekalipun Ternyata kita tetap bisa Membuahkan sesuatu Ini mereka capek loh Mereka belum makan loh Tapi lima roti dua ikan Ngasih makan lima ribu Lima ribu laki-laki Ini dalam kondisi capek Pelayanan mereka Spektakuler itu Ternyata dalam kondisi capek pun Mujud jatah jadi Itu yang mau Tuhan tunjukkan Kalau memang Diminta istirahat Waktunya istirahat-istirahat Saya malah bilang Sama teman-teman Kalau bisa jangan kamu Kamu, 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 kamu Kamu lagi Terus yang melayani Kamu perlu pulang Ketemu keluarga mu Kamu perlu pulang Ketemu papa mama Kamu perlu quality time Kamu perlu istirahat Kamu perlu me time Tapi kalau misalnya nih Tiba-tiba Kondisi itu gak memungkinkan Harus ada dua kondisi Yang disandingkan Kayak gini Pengen istirahat Tapi ada yang dilayani Pengen istirahat Tapi tiba-tiba Ada panggilan lagi Jangan salah respon Ya Kenapa Karena kita belajar Untuk meletakkan Kepentingan kita Demi kepentingan Yang lebih besar Tadi saya ceritakan Di ibadah sebelumnya Saya ceritakan sedikit ya Saya Waktu Merencatakan Pernikahan Sama istri Sudah set tanggalnya Jauh-jauh hari kan Kalau nikah kan Masih sudah Setahun sebelumnya Eh tiba-tiba Tahun depan itu Muncul tanggal KGR FKA Pester Philip Dan bukan di Surabaya Kami nikah di Surabaya FKA itu Dihadakan di Bali Denpasar Nah saya ini tim Yang biasanya Jadi tim pionir Untuk berangkat dulu Ke kota itu Nyiapin Acaranya Penjangkauannya Doanya Puasannya Rumah sakit Rumah sakit Untuk berjumpa Orang sakit Itulah Dulu saya tim Disitu Nah Kami melihat Tanggal nikah ini Di awal bulan Kemudian KGR itu Di akhir bulan Yang mana Dalam rentang itu Saya dua minggu Harus stay Di Denpasar dulu Jadi setelah nikah Otomatis Beberapa hari kemudian Saya harus berangkat Untuk menyiapkan KGR itu Gereja apa Gak peduli Kho Gereja gak minta Saya mengerjakan KGRnya Gak Tapi saya Memutuskan bersama Sepakat dengan istri saya Oke gak ya Kalau kita Honeymoonnya Ditunda Setelah KGR aja Boleh gak Nanti setelah Kita married Weekend Seninnya Saya berangkat ke Bali Saya akan siap Kakak-karris sana Dua minggu Kemudian istri saya Bila gini Berangkat Go Aku nyusul Hamidua Aku akan terlibat Jadi tim doa Di sana Dia gak pelayan Sampai awal waktu itu Nanti aku akan Doakan orang-orang sakit Aku akan daftar Sebagai tim doa Aku akan datang Tak susul ya Kenapa kok susul Karena dia ini Dulu kerja Masih ikut perusahaan orang Gak bisa cuti selama itu Kami tunda itu Kemudian kami Pelayani KGR tersebut Setelah itu Kami baru Selesai semuanya Baru kami Berangkat Kenapa kami lakukan Pengennya sih Happy kan Married kok Tuh gak Ini waktuku Ini kan kebahagiaanku Gak jaya minta Saya belajar kayak disini Kalau memang Waktunya bisa Go Tapi hanya dihadapkan Dengan kayak gini Saya akan pilih Selesaikan Sementara saya letakkan Keinginan saya pribadi Keinginan kami pribadi Kami letakkan dulu Demi kepentingan Lebih besar Setelah itu Selesai Baru Kepentingan kami Paham maksud saya Tuhan mau ajari Untuk berjalan Extra mile Gak selalu kayak gini Gak selalu Tapi ada waktu-waktu Dimana kayak Diperhadapkan Dengan kondisi Yang gak bisa dihindari Jangan tanya gereja Kok Gereja minta aku pelayanan gak Jangan tanya gereja Gereja bahkan waktu itu Tidak memaksa saya I can go to honeymoon With blessing But I choose Saya memilih Untuk tidak pergi dulu Saya tunda Kenapa Tiba-tiba ada ribuan orang Di depan kami Kayak Yesus gini Sedang menunggu Untuk dilayani Masa saya bisa Banyak orang sakit Dateng mau didoakan Saya lagi happy-happy Sama isi saya Kami sepakat Tunda yuk Kita lakukan itu Saya ngomong gini Bukan untuk kemuliaan Nama kami loh Bukan Tapi ini prinsipnya Tuhan Lagi ajarin kita Bisa gak Kadang kita letakkan Kemauan kita pribadi Demi kepentingan Lebih besar Amin Oh saya tetap happy Kok setelah itu Berangkat Jalan-jalan Oh happy Malah gak kepikiran Karena kakak itu Sudah selesai Banyak yang sembuh Bahkan didoakan Oleh istri saya Waktu itu sembuh Tangannya bisa diangkat Tiba-tiba tangannya Bersengputar Kayak gini orang tua Lagi saya bilang Ada tiba plus Kayak gini terus Jadi kayaknya Senang kami Melayani itu Seperti rasul-rasul ini Pengen istirahat Tiba-tiba bilang Tolong Kasih makan Lihat ayatnya Lihat gak kecenderungan Hati rasul-rasul apa Pada ayat 25 Eh 35 Datanglah murid-muridnya Kepada Yesus Yang berkata Tempat ini sunyi Sudah malam loh Suruh mereka pergi Cari makan lah Kelihatan yang baik ya Kelihatan yang peduli ya Itu kalau saya bahasakan Mungkin ini gini loh Murid-muridnya mungkin gini Aduh cik lama nih sih Aduh kok lama betul sih Ayolah selesai kotbahnya Aduh Wau capek Terus Tuhan bilang gini Eh sebelum mereka pergi Kasih makan ya Mereka mikir Tuhan Kita gak ada duit segitu Suruh mereka pergi sekarang Tuhan Sebelum gelap semuanya Mereka tuh cari kesempatan Supaya bukan mereka yang layani Bayangkan kalau mereka yang melayani Mereka yang beli Mereka yang nyediain Mereka mikir Berapa jam lagi pelayananku Sebisa mungkin Tak cepetin pelayanannya Oke lah aku nurut Aku taat Tuhan Tapi kalau bisa cepet ya Hati mereka gak disitu Mereka modal Tunduk sama Yesus Yaudah tak ikuti Yesus maunya kayak gini Tapi mereka mau cepet-cepet Aduh tak bisa cepet lah Mereka nego kan Tuhan ini tempatnya sunyi loh Tuhan Udah malam loh Bentar lagi Gak tempat makanan Mereka mikir lagi Kalau gak ada makanan Orang segitu banyaknya Lebih susah juga buat mereka Tuhan Sekarang selesai ya Setelah ini mereka bisa makan Tuhan malah bilang apa Kamu yang harus kasih mereka makan Jadi muridnya yang ngomong itu Yang mau nego Apa gak tepok jidat Maksud mereka nego Supaya lebih cepet Mungkin mereka mengharapkan Yesus jawab apa Oh iya gitu ya Yaudah mereka suruh pulang Cari makan Oh yes Betul gak Kita juga istirahat Jawaban Yesus di luar Dugaan mereka Tuhan suruh mereka cepet pulang Mereka gak jawab makan nanti Yesus noleh Senyum Kamu yang kasih makan ya Mereka bilang Salah ngomong aku Pernah gak kita ngalami kayak gitu Kita lagi pengen cepet-cepet Eh malah sama Tuhan Diminta extend Lebih lama Tapi justru disitulah Di poin ketiga saya masuk Prinsip pelayanan itu apa Saat kita mengajakkan visinya Di saat yang sama Kita tuh berjalan-jalan musisatnya M41 Coba kita baca Dan setelah Yesus Atau iya disitu dikatakan Mengambil lima roti Dan dua ikan itu Ia menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan Roti itu Dan memberikannya kepada Murid-muridnya Supaya dibagi-bagikan Pada orang-orang itu Begitu juga kedua ikan itu Dibagi-bagikannya Kepada semua mereka Dan apa Mereka semuanya Makan sampai kenyang Kemudian mereka mengumpulkan Potong-potongan Singkat cerita 12 bakul penuh Jadi sisa-sisa itu Pada waktu saya baca ini Ketika Tuhan tarik Kapasitas mereka Rasa nyaman mereka Ditarik itu Saat mereka akhirnya Mau gak Mau seakan-akan Memilih Mengerjakan visi Tuhan Ternyata Di saat mereka Seakan-akan ya Mereka tuh melihat Ini kan pekerjaan Tuhan Ini kan kepentingannya Tuhan Gak ada hubungannya sama aku Justru di saat Mereka mengerjakan Pekerjaan Tuhan Di saat yang sama Ternyata Musizat terjadi Melalui Diri mereka Tanpa mereka sadari Mereka dipakai Menjadi agen Pembuat musizat Mereka kasih itu Gak habis-habis Rotinya Mereka kasih ikan itu Gak habis-habis ikannya Dan sisanya itu 12 Bapak Ibu percaya Bakul itu bukan mangkok Roti 12 mangkok Sudah banyak Tergantung mangkok Kayak apa Bakul itu Gedik Bakul itu Bukan baskom Lebih gedik lagi Itu roti Dan ikan 12 bakul Ini tafsiran saya sih Kenapa harus 12 Setiap muridnya Itu pulang Bisa bawa pulang Buat rumah tangga Mereka masing-masing Mereka berangkat Dengan lapar Mereka berangkat Pelayanan Kebutuhan mereka Utama dalam makan Dan istirahat Saat mereka Melayani orang lain Justru kebutuhan mereka Yang jawab balik Sama Tuhan Kita kasih tau ya Jangan salah paham Kita pelayanan Kita melayani Tuhan Bukan supaya Transaksi sama Tuhan Aku kasih ini Supaya dapat apa Bukan Background story-nya Bukan seperti itu Dasar dari kita Melayani Tuhan Bukan transaksi Tuker-tukeran Aku kasih ini Nanti Tuhan kasih apa Bukan Tapi tanpa kita sadari Saat kita mengerjakan Visi Tuhan Disitu tiba-tiba Musisat terjadi Di dalam hidup kita Melalui hidup kita Tanpa kau sadari Kau sedang berjalan Dalam musisatnya Musisat tidak akan terjadi Ketika mereka Tidak memaksakan dirinya Untuk masuk Di dalam visi Ketika mereka berkata Tuhan gak bisa Tuhan 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 Mereka gak mau kasih makan Mereka gak akan melihat Musisat itu kan Bapak Ibu Saya akan tutup dengan ini Pada waktu saya Kenal Tuhan Saya gak langsung bisa Memenangkan keluarga saya Saya menjangkau orang lain Di kota Surabaya Keluarga saya Tidak tinggal di Surabaya Saya menangin Anak-anak sekolah Saya menangin Keluarga-keluarganya Saya menangin Terus saya sempat Tanya dalam hati Tuhan Aku ingin Nginjilin orang lain Aku ngajak orang lain Kenal Tuhan Aku baptis orang lain Keluarga aku sendiri Belum kenal Tuhan Kalau saya mau egois Saya bisa Aku gak usah pelayanan dulu lah Saya mau fokus sama keluarga saya Itu kebutuhan saya Tuhan sadarkan saya Ketika saya Ngerjakan visi Tuhan Yang gak ada Kaitannya sama kebutuhan saya Itu keluarga saya diselamatkan Saya tentu berdoa memang Tapi saya di Surabaya Selama Surabaya Saya mengerjakan pelayanan itu Tahu gak Saya sedang dibawa Untuk berjalan Di dalam musisa Tuhan Tiba-tiba jalan Untuk keluarga saya Saya kenal Tuhan Terbuka Suatu malam saya Saat teduh Saya baca satu ayat Tuhan bisa kasih Sebuah pewahyuan Melalui ayat-ayat itu Keluarga kamu Akan Keluarga kamu pernah ngalami Kayak gini-gini Yang kamu gak pernah dikasih tahu Saya konfirmasi ke papa saya Dan itu betul Bapa saya tanya Kamu tahu dari siapa Saya bilang Aku takut doa Baca lah kitab Ngomongnya kayak gitu Disitulah hati mama Pertama kali Terketuk Terbuka Munda di baptis Di malam yang sama Nenek saya Munda di baptis Di minggu-minggu berikutnya Akhirnya Nenek saya panggil Amma itu Akhirnya bilang Aku lepaskan Perhala-perhala yang aku sembah Mulai sekarang Aku mau sembah Yesus Tanpa ku sadari Tanpa saya sadari Ketika saya mengerjakan Visi Tuhan Saya itu berjalan Di dalam musisat Demi musisat Tuhan Siapa saya Kok tiba-tiba bisa tahu Kondisi masa lalu Keluarga saya Tuhan Nyatakan musisatnya Menyingkapkan Yang terselubung Bapak saya langsung bingung Tuhan itu ada ya Sungguhan Suatu ketika Ada anggota keluarga saya Datang ke KKR-nya Preser Philip Gak mau di baptis Saya memilih Gak pelayanan malam itu Untuk nemeni keluarga saya ini Saya cuma angkat tangan Saya nangis sama Tuhan Tuhan Aku ini mengerjakan visimu Masa keluarga ku kau tinggalkan Saya gak Saya ngomong itu bukan untuk Nyalain Tuhan Bukan Dari hati yang mengasihi Tuhan Saya cuma mau ingatkan Tuhan Tuhan Ini loh Ada anggota keluarga ku Yang belum kenal kau Buka jalan Tuhan Supaya keluarga ku juga Dilayani Diselamatkan Waktu saya selesai Sebelum saya doa itu Saya tanya Anggota keluarga saya Di samping saya itu Baptis yuk Dipanggil sama Pendidikannya Kau mau ngerespon firman Tuhan Dia bilang enggak Tak temen iuk Tidak Terus saya itu Menengaja ke langit Saya gak nonton Tuhan Saya bilang Tuhan Masa kau tinggalkan Keluarga ku Tuhan Aku melayani mu Please jangan luputkan ya Keluarga ku yang ini Detik saya turunkan Dengan saya Saya noleh lagi Saya bilang Aku temen iya Dia nangis langsung Dia bilang Aku mau Itu kayak Persekian detik Jadi ya Tiba-tiba Saya itu Kayak berjalan Dalam musik satuan Jalan-jalan kaki-kaki Setiap langkah-langkah Saya itu Ada penyaritan musik satuan Malam itu Hujan-hujan Saya baptis Anggota keluarga saya itu Saya yang baptis Sedang hujan Saya cuma bilang Thank you Tuhan Bapak Ibu Prinsip dalam melayani Mungkin pada waktu Anda melakukan itu Kondisi Anda Tidak gampang Anda sedang punya masalah Kok aku Malah ngurusin hidupnya orang Aku lagi ada Kondisi yang gak ideal Kok aku malas Doakan orang Mungkin Anda melakukannya Dengan berjucur Arin-arin mata Anda seneng Lihat orang yang Ngalami musisat Tapi saya katakan Kok aku pulang Kondisi aku tetap sama ya Tau gak Allah itu Diam-diam Sedang menjawab Apa yang kita hadapi Sekali lagi Kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan supaya Ditolong Bukan supaya Tukar transaksi Lakukan aja Dengan tulus Aku gak peduli Ntar masalahku Dijabat atau enggak Yang penting Sekarang aku mengerjakan Fisiku Aku fokus aja Sama Tuhan Karena aku tahu Kalau aku lapar Murid-muridnya Mungkin bilang Kalau aku lapar Aku capek Tuhan bisa buat Makanan untuk 5 ribu orang Lebih kok Masa untuk Urusan perutku Tuhan gak bisa kasih Justru aku ditunjukkan Nama Tuhan Bahwa kebutuhanku Itu terlalu kecil Terlalu sederhana Untuk Tuhan bisa tutup Lihat ya Kebutuhan mereka kan lapar Tuhan tunjukkan Belasan ribu aja Bisa kasih makan Masa kamu khawatir Padahal saya melihat Keluarga saya belum diselamatkan Saya melihat banyak keluarga diselamatkan Masa keluarga gue gak diselamatkan Pasti juga diselamat Pasti akan Dalam hitungan akhirnya Diselamatkan juga Paham ya Pada waktu kita ngelayan Justru kita diizinkan Tuhan Melihat banyak hal Yang kita gak tau sebelumnya Tiga poin Yang saya sebut tadi Pertama Belas kasihan Mengalahkan perasaan Yang rasa lelah kita Harus punya Soal berjalan Sama Tuhan Tuhan gak minta Gak maksa kita Tapi pada waktu Melakukannya Kita harus tau bahwa Ada kondisi-kondisi Tentu kita perlu Meletakkan kepentingan Pribadi kita Demi kepentingan Lebih besar Jangan mikir Ini kan aku Tuhan masih gak peduli Sama aku Tuhan peduli Tapi Tuhan mengajari kita Gak melulus Semua tentang kita Kadang kita perlu Naruk dulu Aku akan melihat Kemuliaan Tuhan Yang ketiga Saat kita mengajarkan Visinya Disitu kita harus Berjalan dalam musisatnya Amin Jangan takut Satu Konklusi Atau kesimpulan saya Piawi boleh naik Saya tuh punya statement Dalam hidup saya Saya ngomong gini Sama Tuhan Tuhan Aku gak takut lagi Kalau aku ini melayanimu Karena aku tau Siapa yang Belain Tuhan Siapa yang Belain-belain Buat Tuhan Tuhan akan Belain hidup orang itu Tuhan gak mau tinggalkan Jadi Ayo kita melangkah Layani orang lain Layani banyak orang Kayak Tuhan Gak cuman aku Aku dan aku Requestnya tentang aku Aku Gak salah Kita doa Minta Kesembuhan Pertolongan Jalan keluar Gak salah Tapi masa kita ini buah sih Kalau datang semuanya Yang tentang kita Pernah gak tanya Tuhan Visi Tuhan itu besar Masa aku gak sumbang Siapapun Libarkan aku Tuhan Pakai aku Tuhan Aku di posisi mana Aku ini ngisi apa Aku ini bisa kasih apa Aku bisa kasih tenagaku Waktuku Pikiranku Tuhan Libarkan aku Dalam pekerjaanmu Ketika kita berhenti Mikirin diri kita Kita mikirin orang lain Tau gak Disitu hati kita Bergeser Gak egois Amin Boleh bangga berdiri Sama-sama Gak apa-apa ya Pulangnya agak leh dikit ya Jam sembilan nih Kita pulang ya Astaga ku Cukup murid-murid Yesus yang lapar Aku jangan lapar Dibuat tengah malam ya Saya pernah cerita gak ya Bapak Ibu Suatu ketika ada anak Tuhan Dia punya masalah besar Pekerjaan Keuangan Utang-biutang Dia melayani Tuhan terus Sambil masalah itu tetap ada Suatu ketika ada konser Berdoa Untuk penjangkauan Mungkin kalau kita sekarang Namanya mungkin Cik Ivan Gitu lah Ada doanya Dia datang konser doa Dia tahu bahwa Konser doa itu bukan untuk Mendoakan mereka yang punya masalah Tapi berdoa untuk jiwa-jiwa Dia tahu Tapi dia datang Dia habis pulang kerja Pakainya masih rapi Kata tempatnya udah agak full Dia telat karena dia pulang kerja Dia tetap duduk di tengah-tengah gitu Kemudian Doa dia ngikutin Dia dengarkan firman Dia ikut doa syafaat Dia doa semua Dia ikuti doa Dia klaim kemenangan atas CG-nya Berdoa untuk jiwa-jiwa Berdoa dia terlibat Pada waktu terakhir Tiba-tiba Bako Filip itu Dapat Ada satu orang di tempat ini Tuhan mau jawab doa Tiba-tiba Kamu akan melihat pertolongan Tuhan Di usaha dan Keuangan Diceritakan Kamu orang ini kayak gini-gini Gak ada yang angkat tangan Padahal orang itu harusnya Tahu gak orang itu ngapain Ketiduran Pada waktu doa untuk orang lain Dia itu buka mata Dia semangat Begitu udah selesai Kemudian Dia doa buat Jemaat Dia itu lelahkan Dia ketiduran Dia miss the moment Dia melewatkan momen dia didoakan Harusnya dia gak yang terima musizat Tahu gak Dia gak angkat tangan Mungkin hanya berkata Aduh dilewatkan momennya Kau Filip Gak ada yang angkat tangan Yaudah Mungkin nama Tuhan juga bisa salah loh Kan juga perlu diuji Ya kan Yaudah Tutup doa selesai Acara itu selesai Berapa hari kemudian Ada satu Anak Tuhan Siang-siang ke gereja Papasan dengan Pastor Filip Mungkin dia bilang Aku mau cerita Oh iya kenapa Aku baru saja ngalami musizat Tuhan Aku tuh ngalami masalah Kayak gini 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 Kemudian aku mikir Kayak apa ya Saya gak tau jawabannya Kayak ini bakal susah Tiba-tiba Ada satu investor Ngomong sama aku Blah-blah Tuhan bawa-blah Singkat cerita Utangku itu selesai Kerjaanku sekarang jalan Singkatnya semua itu selesai Yang dia kumulkan Semua dia ceritakan Detailnya itu Yang Pastor Filip katakan Tiba-tiba Pastor Filip ingat Ini kan kita tanyain itu Kamu kemarin datang konser doa gak Datang kok Kamu sadar gak Koko tanya hal ini ke jemaat Tapi gak ada yang angkat tangan Kapan ya kok Jadi konser doa itu Aku ada kok Koko koba ini tau Betul Koko gak bilang itu Di akhir seluruh doa perkat Koko dapat satu orang Blah-blah-blah Dan itu mirip kamu Jadi bilang Sorry kok Aku ketiduranku Tau gak Pastor Filip bilang apa Sama orang ini Pada waktu kamu Dahulukan Kerajaan surga Sekalipun di waktumu Harusnya terima berkat Kamu ketiduran Seakan-akan bagi manusia Miss the moment Tuhan gak lewatkan kamu Tuhan gak terjawab itu Berkembolikan buat Tuhan Amin Tuhan itu sedang bekerja Dengan musisatnya Di dalam hidup kita Saat kita mengerjakan Visinya Tuhan bersama-sama Sekali lagi Jangan dengan mentalitas Transaksi Aku dapat apa Tapi yakinlah satu hal Tuhanmu dan Tuhanku Tidak akan tinggal diam Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.